Intro Halo adik-adik sahabat Branly Pertemuan kita kali ini akan membahas Bab bangun ruang sisi datar Disini sudah tersedia soal Diketahui Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi Sebuah balok adalah 5 banding 3 banding Volume balok 1920 cm3 Yang ditanyakan Luas permukaan balok Pilihan yang tersedia A. 486 cm persegi B. 496 cm persegi C. 982 cm persegi Dan D. 992 cm persegi Oke adik-adik, langsung saja kakak bahas ya Rasio perbandingannya Rasio perbandingannya Untuk panjang Itu rasionya 5 Untuk lebar Rasionya 3 Dan untuk tinggi Rasionya 2 Ini baru rasio Tingginya, panjangnya, dan lebarnya berapa Belum tahu Karena baru rasio Karena baru rasio Jadi disini kita kasih R 5R dikali 3R dikali 2R itu sama dengan volume balok 1920 5R kali 3R kali 2R itu 30R pangkat 3 sama dengan 1920 R pangkat 3 sama dengan 1920 Dibagi 30 R pangkat 3 sama dengan 64 R sama dengan 3 akar dari 64 Ketemu 4 Karena sudah ketemu R Sekarang kita cari panjang, lebar, dan tingginya Panjang Panjang Sama dengan 5R Sama dengan 5 kali 4 Jadi 20 cm Lebarnya 3R Sama dengan 3 kali 4 12 cm Tingginya 2R Sama dengan 2 kali 4 Sama dengan 8 cm Selanjutnya Selanjutnya Kita cari Luas permukaan balok Kita gunakan rumus Luas Permukaan balok Sama dengan 2 kali Panjang kali lebar Ditambah panjang kali tinggi Ditambah lebar kali tinggi Sama dengan 2 kali Sama dengan 2 kali 20 kali 12 Ditambah 20 kali 8 Ditambah 12 kali 8 Sama dengan 2 kali 240 Ditambah 160 Ditambah 96 Sama dengan 2 kali 496 Sama dengan 992 cm persegi Ini luas permukaannya Sekarang kita lihat di pilihan A 486 cm persegi Salah ya B 496 cm persegi Juga salah C 982 cm persegi Juga salah D 992 cm persegi Benar Jadi Pilihan yang tepat Jatuh pada opsi D Oke adik-adik Mudah-mudahan Penjelasan kakak Dapat membantu kalian semua Dalam memahami soal-soal Bab bangun ruang sisi datar Terutama bab balok Oke adik-adik Salam edukasi Sub indo by broth3rmax